Selamat datang di Charis Popul Hasil Proliga 2024, hari Sabtu 27 April 2024, hari ketiga. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Pop. Terima kasih. Berikutlah hasil pertandingan putaran pertama Proliga 2024, hari Sabtu 27 April 2024. Pertandingan pertama dari sektor putar, hari ke-2. Pertandingan putra, Pertamina Pertamak menang 3-0 dari Jakarta Garuda Jaya. Set pertama 25-16, set ke-2 25-23, dan di set ke-3 25-15. Di partai ke-2 dari sektor putri, Bandung BJB Tandamata berhasil menang 3-1 melawan Jakarta Bin. Set pertama 29-27, set ke-2 Jakarta Bin menang 25-16, set ke-3 BJB Tandamata menang 25-17, dan di set ke-4 BJB menang 25-18. Jadwal pertandingan selanjutnya hari Sabtu 27 April 2024 dari sektor putra, Bayangkara, Presisi Indonesia. Akan menghadapi Palembang Bangsumsel Bubble pada pukul 18 lewat 30 menit WIB, live di Moji TV, dan aplikasi video. Berikutlah daftar top skor Pro Liga 2024 hari Sabtu 27 April 2024. Di peringkat pertama, Kaswana William dari Bin dengan koleksi 42 poin. Peringkat ke-2, Liu Yanhan dari Livin Mandiri 37 poin. Peringkat ke-3, Hana Davies Giba dari BJB Tandamata 34 poin. Peringkat ke-4, ada Karstaloe dari Livin Mandiri 28 poin. Peringkat ke-5, Giovanna Brakosevic dari BJB 28 poin. Di peringkat ke-6, Madison Kingdon dari Jakarta Popsi Popolwan 27 poin. Top skor sementara Pro Liga 2024 dari sektor putra. Di peringkat pertama ada Riva Nurmulki dari Jakarta Bin 19 poin. Peringkat ke-2, Farah Nalim Jakarta Bin 18 poin. Peringkat ke-3, Muhammad Reza Bek dari Lavani 15 poin. Peringkat ke-4, Pedro Molina dari Jakarta Bin 15 poin. Peringkat ke-5, Gogan Gogos dari Kudusukun Badak 14 poin. Dan di peringkat ke-6, ada Leandro Martin dari Kudusukun Badak 13 poin. Berikutlah kelasmen sementara Pro Liga dari sektor putra. Di peringkat pertama, Jakarta Lavani Alubeng Elektrik dengan koleksi 3 poin. Peringkat ke-2, Jakarta Sinbin 3 poin. Peringkat ke-3, Jakarta Pertamina pertama 3 poin. Peringkat ke-4, Jakarta Bayangkara Presisi 0 poin. Peringkat ke-5, Palembang Bangsum Surbabel 0 poin. Peringkat ke-6, Kudusukun Badak 0 poin. Dan di peringkat ke-7, Juru Kunci Jakarta Garuda Jaya. Kelasmen sementara Pro Liga dari sektor putri di peringkat pertama, Jakarta Elektrik PLN dengan koleksi 3 poin. Peringkat ke-2, Jakarta Bin 3 poin. Peringkat ke-3, Jakarta Pertamina Enduro 3 poin. Peringkat ke-4, Jakarta Popsi Wofel One 3 poin. Peringkat ke-5, Beandung BJB Tandamata 3 poin. Peringkat ke-6, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 0 poin. Dan di Juru Kunci Jakarta Livin Mandiri dengan koleksi 0 poin. Itu adalah hasil Pro Liga 2024 hari Sabtu 27 April 2024 hari ketiga. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.